Saudara KPU Bengkali saat ini sedang melakukan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit Hingga kini Pantarli Bengkali sudah melakukan coklit sebanyak di 58% data pemilih potensial pemilu 2024 KPU Bengkali terus melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Tahapan coklit sudah dilakukan sejak 12 Februari lalu dan akan berakhir pada 14 April mendatang Hingga saat ini petugas Pantarli telah melakukan pencoklitan terhadap 58% pemilih Dari 451.554 pemilih data yang dikeluarkan kementerian dalam negeri Ketua KPU Kabupaten Bengkali Selmi Awati Safarina mengatakan Selain melaksanakan coklit KPU Bengkali saat ini juga sedang melakukan proses verifikasi faktual Terhadap dukungan bakal calon DPDRI asal Provinsi Riau Saat ini tahapan kita sedang pertama tutup verifikasi faktual calon DPD Nah itu tanggal 6 Februari sampai tanggal 26 Februari Kemudian yang juga sedang berjalan beririsan tahapannya Pantarli, pemutahiran data pemilih, data kependudukan Itu tanggal 12 Maret sampai 14 April Dalam pelaksanaan proses coklit, Pantarli di lapangan menghadapi beberapa kendala Mulai dari penolakan warga serta kondisi infrastruktur yang sulit dijangkau Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan